Video Jumbo Video Jumbo Video Jumbo Video Jumbo Video Jumbo Video Jumbo Om Swastiastu Smeton Raryang Video saya kali ini saya akan menjelaskan sesuai judulnya yaitu Sejarah Layangan di Bali. Tapi sebelum saya akan melanjutkan video saya kali ini saya akan minta dukung kalian yaitu dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga klik tombol loncengnya agar nanti setiap saya posting video baru kalian tidak akan ketinggalan. Oke lanjut Tradisi bermain layang-layang atau melayangan memang sudah sangat kental di Bali dimana pada masa lampau untuk mengisi waktu senggang kegiatan mereka juga diisi dengan melayangan. Awal dari tradisi ini lahir suatu tradisi saat seorang gembala baca sawah yang mengisi waktu senggang untuk menaikkan layang-layang di tengah hamparan sawah yang sangat luas dimana dikenal sebagai istilah Raryangon dalam kisah cerita pewayangan merupakan putra dewa siwa yang berwujud anak kecil saat ini melayangan masih sering dilaksanakan oleh masyarakat Bali baik dari anak-anak sampai orang dewasa tidak heran festival layang-layang begitu banyak diadakan di berbagai daerah salah satunya ada di pantai Padanggala pantai Mertesari Sanur dan ada juga diadakan di desa-desa tertentu dalam festival layang-layang terdapat berbagai kiteria penilaian diantaranya seni bentuknya warnanya suara gua yang dihasilkannya indah gerakannya saat berada di udara dan yang terakhir ketahanan layang itu yang ada di udara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat layangan ada berbagai macam yang pertama tentunya menggunakan bambu untuk membuat rangka layangan tersebut dan untuk menutupi rangkanya ada berbagai macam yang digunakan mulai dari kain parasut plastik dan ada juga menggunakan daun pisang kering yang di Bali disebut sebagai daun kelaras dan tentunya dengan berbagai macam ukuran mulai dari ukuran kecil sampai ukuran big size di Bali kita mengenal berbagai jenis layangan tradisional mungkin dari teman-teman yang sudah lupa atau memang belum tahu tapi kayaknya tidak mungkin bagi kalian yang penggemar layang-layang nah kali ini saya akan menjelaskan macam-macam layangan tradisional yang ada di Bali yang pertama adalah layangan bebean nah kalian pasti tahu layangan bebean itu bentuknya kayak apa layangan ini sangat sering disikut sertakan dalam festival layang-layang karena keindahan saat berada di darah bagaikan ikan yang berenang dan menari-nari di dalam air dan juga memiliki suara gua yang indah sehingga banyak yang menyebut layangan ini sebagai layangan bebean di beberapa daerah di Bali pasti ada banyak sebutan dengan layangan ini yang berbeda-beda mungkin tentunya nah kalau di darah kalian layang ini disebut apa in dari kalian semua yang menonton video ini menyebutkan layang bebean ini juga berbeda bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah oke lanjut yang kedua ada layangan jangan nah layangan ini berbentuk naga dengan kepala yang terbuat dari kayu yang diukir berbagai seni tentunya orang yang seni membuat begininya kepalanya sehingga menyerupai sosok naga nah layangan ini dikenal sebagai layangan yang sangat banyak menghabiskan biaya bayangkan untuk membuat satu buah layangan ini dengan ukuran lumayan besar bisa menghabiskan sampai 20 meter kain parasut ya orang ekornya panjang sekali sama halnya dengan layang bebean layang ini juga memiliki keuangan oke ketiga ada layang pecuk nah layang pecuk yang sangat simpel tetapi dibutuhkan kalian khusus untuk menerbangkannya karena layang ini sangat lincah di udara dan bisa menyambar-nyambar dalam festival layang-layang ini dinilai berdasarkan keahlian orang yang menerbangkan dan ketahan layang ini yang berada di udara dan yang terakhir adalah layangan kreasi nah layangan kreasi ini yang saya paling suka kenapa? karena saya paling suka membuat sesuatu hal yang baru mungkin dari kalian juga suka dengan layangan kreasi layangan kreasi merupakan layangan yang dibuat berdasarkan ide sendiri bentuk dan warnanya pun cukup menarik ada yang berbentuk bayi orang naik motor raksasa bahkan ada layang yang berbentuk kapal nah demikian sejarah layang-layang yang ada di Bali bagi kalian penggemar layang-layang layang apa yang kalian paling suka dan paling terfavorit kalian terbangkan disana bisa kalian tulis di kolom yang terdibawah kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf jika sejarah saya ini masih kurang bisa kalian lengkapi dengan tulis di kolom komentar di bawah kita saling sharing jangan lupa juga untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru nanti jika kalian suka dengan video ini kalian juga bisa klik tombol like-nya kalian bisa share ke teman-teman kalian ke sosmed kalian nah sekian video saya kali ini saya Sagitarius Semerta undur diri untuk Prama Santi Om Santi 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 Om Sekarang Sampun untuk menurunkan tinggal kering dipercepat dipercaya jika dipercaya menurunkan jika selamat menikmati terima kasih untuk tempat menaikkan layan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih